Kitab Keluaran, Pasal 3 Semak Duri Yang Terbakar Ayah mertua Musa bernama Yitro. Yitro adalah seorang imam Midian. Musa memelihara domba Yitro. Pada suatu hari, Musa membawa domba ke arah barat Padanggurun. Dia pergi ke gunung yang bernama Horeb. Gunung Allah. Di atas gunung itu, Musa melihat malaikat Tuhan dalam semak Duri. Musa melihat semak yang terbakar itu, tetapi tidak binasa. Ia mendekati semak itu dan melihat mengapa semak itu terus menyala tanpa merosaknya. Tuhan melihat Musa mendekati semak itu dan memanggilnya dari semak itu. Ia berkata, Musa, Musa Musa mengatakan, Ya Tuhan Kemudian Allah berkata, Jangan dekat, Saya dengar teriakan mereka ketika orang Mesir menyeksanya. Aku tahu tentang penderitaan mereka. Sekarang aku pergi menyelamatkan umatku dari Mesir. Aku membawa mereka dari negeri itu ke negeri yang baik, di mana mereka akan bebas dari kesusahan, yaitu negeri yang penuh dengan yang baik. Berbagai bangsa tinggal di negeri itu, Tanaan, Hed, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus. Aku telah mendengar jeritan orang Israel. Aku telah melihat cara orang Mesir membuat hidup mereka berat. Sekarang aku mengutusmu kepada Fir'aun. Pergi, bawalah orang Israel, umatku keluar dari Mesir. Musa berkata kepada Allah, Aku bukanlah orang penting. Bagaimana aku dapat sendirian pergi kepada Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Allah berkata, Engkau dapat melakukannya karena aku menyertai-Mu. Ini akan menjadi tanda bagimu bahwa akulah yang mengutusmu. Sesudah engkau membawa mereka keluar dari Mesir, Engkau akan datang dan menyembah aku di atas gunung ini. Musa berkata kepada Allah, Jika aku pergi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenekmu yang telah mengutus aku, mereka akan bertanya, Siapa namanya? Apa yang kukatakan kepada mereka? Allah berkata kepada Musa, Katakan kepada mereka, Aku adalah aku. Apabila engkau pergi kepada orang Israel, Katakan kepadanya, Akulah yang telah mengirim aku kepadamu. Allah juga berkata kepada Musa, Inilah yang kau sampaikan kepada mereka. Yahweh adalah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yaakob. Nama aku selalu Yahweh. Nama aku selalu Yahweh. Dengan demikianlah, Orang akan mengenal aku turun temur. Katakan kepada mereka, Yahweh telah mengutus aku kepadamu. Tuhan juga mengatakan, Pergi dan kumpulkan tua-tua Israel, Dan katakan kepada mereka, Yahweh, Allah nenekmu yang telah menampakkan diri kepadaku. Allah Abraham, Ishak, Dan Yaakob, Berbicara kepadaku. Katanya, Aku telah memperhatikan keadaanmu, Dan aku telah melihat bagaimana perbuatan mereka kepadamu di Mesir. Dan aku telah memutuskan untuk membawa kamu keluar dari penderitaanmu di Mesir. Aku membawa kamu ke tanah yang sekarang, Menjadi milik bangsa-bangsa yang berbeda. Kanaan, Heb, Amore, Feris, Hewi, Dan Yebus. Aku membawa kamu ke tanah yang penuh dengan yang baik. Para tua-tua mendengarkan engkau. Kamu dan tua-tua akan pergi kepada Fir'aun. Katakan kepadanya, Yahweh adalah Allah orang Ibrani. Allah kami datang kepada kami, Dan berkata kepada kami, Untuk berjalan tiga hari ke Padanggurung. Di sana, Kami harus memberikan persembahan kepada Yahweh, Allah kami. Aku tahu bahwa Fir'aun tidak membiarkan kamu pergi. Hanya kuasa besar yang akan memaksanya membiarkan kamu pergi. Jadi, Aku memakai kuasaku yang besar terhadap Mesir. Aku mengadakan tanda-tanda ajaib di negeri itu. Setelah aku melakukannya, Ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku membuat orang Mesir baik kepada orang Israel. Mereka memberikan banyak pemberian kepada bangsamu ketika mereka meninggalkan Mesir. Semua perempuan Ibrani meminta pemberian kepada orang Mesir tetangganya dan perempuan Mesir yang tinggal di rumah mereka. Dan perempuan Mesir itu memberikan kepada mereka pemberian, perak, emas, dan pakaian halus. Kamu memberikan pemberian itu kepada anak-anakmu. Dengan cara itu, kamu membawa harta orang Mesir. Terima kasih. Terima kasih.